Intro Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Berjumpa lagi dengan saya Khadijah di channel youtube Natalia Iryani Pertama-tama kami sangat mencap syukur karena kebaikan Allah atas rahmat Allah kita bisa bertemu lagi pada video kali ini dan tak lupa marilah kita panjatkan solawat kepada nyunjungan kita Nabi Muhammad Sallahu Alaihi Wasalam sebabkarenanya kita telah dipertemukan dengan cahaya kebenaran yaitu agama Islam sedang viral nih Al-Quran dan terjemahannya telah direvisi 4 kali oleh Kemenak nah itu terjadi pada tahun 1971 1990 2002 dan juga 2019 seperti video yang disamping nih nah tapi seperti apa ya revisi yang terjadi itu kayak gimana revisinya apa ada revisi yang seperti kata Tuhan menjadi kata Tuhan begitu ya atau seperti apa ya nah jadi teman-teman semua jangan skip video ini tonton sampai selesai biar gak salah informasi dan gak salah paham jadi kalau kita search di Google dengan keyword Al-Quran direvisi berapa kali maka akan muncul tampilan seperti ini dan ini bener ya ini dari Kemenak tapi jangan berhenti sampai disini aja kita harus lihat gambar itu disitu ada alamat web jurnal dari Kemenak ya yang bisa kita baca secara online dan ada juga pdf-nya dari jurnal itu yang bisa kita download dan bisa kita baca juga secara offline nah ini tampilan dari jurnal tersebut ya ini ada linknya nanti aku cantumin di deskripsi ya biar teman-teman bisa klik sendiri nah ini judulnya sejarah dan karakteristik Al-Quran dan terjemahannya Kementerian Agama RI ini ada 29 halaman ya lumayan banyak Alhamdulillah sudah saya baca semuanya Al-Quran dan terjemahannya telah direvisi 4 kali yaitu pada tahun 1971 1990 2002 dan 2019 nah ini revisi sampai 4 kali ini apa yang terjadi ya kita akan kupas tuntas di video kali ini oke nah ini pendahuluan ya kita skip aja lah ya pendahuluannya nanti teman-teman bisa baca sendiri ya kalau teman-teman mau baca nah ini kita lihat nih ini edisi Jamunu 1965 sampai 1969 jadi edisi Jamunu ini ini terbitan pertama kali ya teman-teman ya yang diterbitkan oleh Kemenak ya Al-Quran dan terjemahan yang pertama kali ya oke kita lihat lagi ini yang di bawah ya kita lihat kapan terjadinya revisi oke ya ini tahun 1971 ada yang namanya edisi Amukti Ali nah ini revisi yang pertama kalinya terjadi ya teman-teman ya dari Kemenak nanti biar kita bahas ya apa yang terjadi pada revisi itu oke kita lihat lagi di bawahnya ini ada lagi yang namanya nah edisi Arab Saudi 1989 sampai 1990 ini dibantu ya sama pemerintahan Arab Saudi oke kita lihat lagi ya teman-teman ya nanti akan saya kupas tuntas disini nah bentar-bentar ini ada contoh nih nah ini contoh covernya ya ada cover luar cover dalam edisi Arab Saudi ya oke nah ini revisi yang ketiga ya kita lihat ini ada edisi penyempurnaan 2002 ini revisi apa ini namanya penyempurnaan nanti kita akan kupas tuntas ya apa yang terjadi di revisi itu dan sekarang yang keempat nah ini yang terakhir nih revisi untuk edisi penyempurnaan 2019 ya ternyata disini ada revisi nih kita lihat nanti revisinya apa ya teman-teman ya ini masih banyak lagi ya kalau mau sampai selesai teman-teman silahkan baca sendiri aja tinggal klik link yang udah aku cantumin aja oke kita akan kupas tuntas semuanya dalam video kali ini nah dari jurnal kemenat buku Al-Quran buku Al-Quran dan terjemahan itu pertama kalinya diterbitkan itu tahun 1969 dan masa pengerjaannya ya itu diselesaikan selama 4 tahun ya jadi mulai tahun 1965 sampai 1969 dan itu dibagikan secara gratis kepada masyarakat nah tapi di Al-Quran yang ini ya teman-teman ya itu masih menggunakan bahasa Indonesia ejaan lama yang bercampur dengan bahasa Melayu jadi masih sulit dimengerti oleh masyarakat umum pembaca umum oleh karena itu terjadilah revisi pertama kalinya pada buku Al-Quran dan terjemahannya di tahun 1971 nah ini apa aja sih yang direvisi apakah ada perubahan di Al-Quran ya mungkin ada ayat-ayat yang hilang atau ada ayat tambahan oh tentu tidak sama sekali tidak seperti itu lalu apa yang direvisi ada dua hal yang terjadi pada revisi itu yang pertama itu dari segi bahasa jadi dalam terjemahan yang lama itu kan menggunakan ejaan lama yang bercampur bahasa Melayu nah ini direvisi menjadi ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan contoh ya Al-Ijlas ya zaman dulu tulisannya Al-Ijlas nah ternyata direvisi menjadi Al-Ijlas terus ada juga contoh lainnya nih seperti kata benci ya kalau dulu tulisannya benci benci gitu ya ini dirubah menjadi benci dan masih banyak lain lagi ya contohnya ya nah terus yang hal kedua ya teman-teman ya disitu dari segi dimensi jadi segi dimensi ukuran ini ini seperti ini ya teman-teman ya nah dulunya kan tiga jilid yang lama ya ini menjadi satu jilid dengan dimensi yang lebih kecil jadi ukurannya 11 x 17 cm jadi ukurannya tuh enak ya buat dibawa-bawa ya nah jadi jelas ya pada revisi yang pertama gak terjadi perubahan apapun terhadap bacaan-bacaan Al-Quran tapi yang terjadi hanyalah perubahan pada terjemahan-terjemahannya aja nah lalu yang kedua revisi yang kedua itu pada tahun 1989 nah ini terjadi revisi karena pemerintahan Indonesia itu mendapat tawaran dari pemerintahan Arab Saudi untuk bantuan penerjemahan dan percetakan buku Al-Quran dan terjemahannya secara gratis serta dibantu menerjemahkan ayat-ayat mutasyabihat atau ayat-ayat yang masih tidak jelas maksudnya jadi biar bisa lebih disesuaikan lagi dengan kaedah bahasa Arab sesungguhnya nah contoh nih di surat alfat ayat yang ke-10 disitu ada kata yakdulohi yang merupakan ayat mutasyabihat artinya tidak jelas karena kalau diartikan gitu aja secara bahasa itu bisa diterjemahkan tangan Allah nah tapi dengan bantuan pemerintahan Arab Saudi itu disempurnakan terjemahannya menyesuaikan kaedah bahasa Arab nah itu dirubah terjemahannya menjadi kekuasaan Allah nah jadi jelas juga ya pada revisi yang kedua itu tidak terjadi perubahan apapun terhadap bacaan bacaan Al-Quran yang terjadi hanya perubahan pada terjemahannya nah kita lanjut ya jadi tahun 2002 itu terjadi pula revisi yang ketiga kalinya untuk buku Al-Quran dan terjemahannya dari Kemenak itu adalah edisi penyempurnaan nah karena terbitan yang sebelumnya itu kan terlalu tebal ini ya terlalu tebal ini ya jadi otomatis harganya juga kurang terjangkau dan juga kurang efisien maka dengan usulan dari tim penerjemah itu diusulkan untuk menghilangkan muka dimah dan pilihan kata yang masih dipandang kurang halus nah muka dimahnya itu tebal ya teman-teman ya jadi yang dihilangkan itu muka dimahnya aja segini itu muka dimahnya aja yang dihilangkan jadi Al-Qurannya tetap ya Al-Qurannya tetap gak ada yang dirubah sama sekali dan mengenai terjemahan yang berubah ya yang tadinya kata-kata dipandang masih kurang halus kemudian diganti dengan kata-kata yang lebih halus ini contohnya seperti ini Hai yang dulunya ya Hai kemudian diganti menjadi Wahai kemudian yang dulunya itu diterjemahkan kawin nah itu direvisi menjadi nikah yang tadinya diterjemahkan menjadi siksa ternyata dirubah menjadi azab yang sebelumnya diterjemahkan Ani Yaya menjadi Zolim sembayang menjadi sholat kemudian kata yang dulunya diterjemahkan menjadi ampun diganti menjadi ampunan dan masih banyak lain sebagainya ya teman-teman ya jadi pada revisi yang ketiga ini pun jelas terbukti bahwa tidak terjadi perubahan sama sekali pada bacaan-bacaan Al-Qurannya melainkan hanya pada terjemahannya saja nah sekarang kita ke yang terakhir ya jadi yang terakhir ini adalah revisi yang keempat ya itu terjadi pada tahun 2019 nah revisi yang keempat ini itu terjadi karena adanya masukan dari komunitas-komunitas masyarakat seperti pesantren perguruan tinggi dan juga majelis ulama Indonesia ya jadi ini merupakan revisi yang terjadi pada terjemahan dari ayat-ayat yang rawan disalahpahami jadi revisi yang ini berbentuk pemberian keterangan pada terjemahan ayat dengan memberikan keterangan di dalam tanda kurung nah jadi kalau kita baca terjemahan tiba-tiba ada tanda kurung nah inilah revisi yang dimaksud contoh ada kalimat yang diterjemahkan ya disitu tercantum kata kepadamu nah ternyata ini kepadamu ini kepadamu siapa apakah kepadamu Muhammad apakah kepadamu Bani Israel apakah kepadamu siapa nah maka dari itu direvisilah kepadamu ini kemudian ditambahi keterangan di dalam tanda kurung nah kemudian yang dulunya diterjemahkan mereka itu hanya tertulis mereka aja gak ada tambahan tanda kurungnya yang dulu nah saat direvisi kemudian ditambailah tanda kurung untuk menjelaskan kata mereka ini untuk siapa apakah untuk Yahudi dan Nasrani ataukah untuk umatnya Nabi Muhammad seperti itu ya dan penambahan keterangan di dalam kurung itu hanya terjadi pada terjemahannya jadi bukan pada ayat-ayat Al-Quran nah ini contoh ya di surat Al-Baqarah ayat 111 terjemahannya kalau sekarang kita baca itu tulisannya mereka kemudian dalam kurung Yahudi dan Nasrani nah kalau yang dulu itu terjemahannya hanya ditulis mereka tapi yang sekarang ditambahi keterangan di dalam kurung menjadi Yahudi dan Nasrani nah kemudian kita juga bisa lihat nih disini ada kata katakanlah nah katakanlah yang disini kemudian ditambahi dengan dalam kurung keterangan Nabi Muhammad nah di Al-Quran yang dulu diterjemahkan katakanlah hanya ditulis katakanlah tapi di terjemahan yang sekarang sudah direvisi menjadi katakanlah kemudian ditambahi tanda kurung Nabi Muhammad untuk menjelaskan siapa yang dimaksud disitu nah ini kita juga bisa lihat ya teman-teman di Al-Quran yang sekarang terjemahannya itu ditambahin dengan catatan kaki nah itu untuk lebih memudahkan kita untuk mengerti dari ayat-ayat yang dimaksud baik teman-teman yang dirahmati Allah jadi sudah sangat jelas ya bahwa revisi yang dilakukan oleh kementerian agama itu terjadi pada terjemahannya saja tidak terjadi pada ayat-ayat Al-Quran karena jelas ayat-ayat Al-Quran itu sudah pasti terjaga karena Allah sendiri yang sudah berjanji di dalam surah Al-Ihijr ayat yang ke-9 Allah sendiri yang menurunkan Al-Quran maka Allah pula yang akan menjaga dan memeliharanya saya mohon maaf bila ada salah-salah kata itu semua datang dari saya namun bila ada baiknya itu semua hanya datang dari Allah subhanahu wa ta'ala jangan menolak kebenaran memulai dengan buka hati assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menolak selamat menolak